Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakmu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat di rumah Masih semangat untuk belajar ya Kali ini kita akan membahas hukum 2 Mendel Yaitu tentang persilangan di hibrid Masih ingat ya, ini gambar seorang ilmuwan Yang meneliti tentang pewarisan sifat genetika Yaitu Gregor Johan Mendel Mendel ini menemukan bahwa Pewarisan sifat dari individu kepada keturunannya Mengikuti suatu pola tertentu Penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan hukum Mendel Hukum Mendel ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah hukum 1 Mendel Mesti ingat ya, hukum 1 Mendel Ini dimana setiap gen di dalam aler akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet Nah, hukum 1 Mendel ini biasanya digunakan pada saat persilangan mono-hibrid Kita sudah bahas pada materi sebelumnya Dan akan kita bahas sekarang Yaitu hukum 2 Mendel Dimana setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru Nah, ini bunyi hukum 2 Mendel Hukum 2 Mendel ini disebut juga dengan hukum asortasi Yaitu hukum penggabungan Bebas kalau dalam bahasa nomesanya ya Mendel melakukan percobaan dengan menghilangkan tanaman ercis Yaitu pisun satifun ya Nama ilmiahnya Dengan memperhatikan 2 sifat beda Atau biasa disebut dengan dihibrid Yaitu tanaman ercis per biji bulat berwarna kuning Jadi kita disini perhatikan Ada 2 sifat beda Yaitu biji bulat Yang keduanya berwarna kuning Yang disilangkan dengan tanaman ercis berbiji kerut berwarna hijau Nah, terus pada persilangan dihibrid Ini berlaku hukum 2 Mendel Karena pada saat pembentukan F2 Yaitu individu baru pada keturunan kedua Gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan Kemudian akan bergabung secara bebas Tadi ya, asortasi bebas Apa sih maksudnya bergabung secara bebas? Yaitu maksudnya Gen yang satu dapat secara bebas Tergabung dengan gen yang lainnya Tanpa adanya syarat tertentu Itu maksudnya ya Sekarang, ciri-ciri persilangan dihibrid Seperti kalian sudah tahu tadi Persilangan dihibrid yaitu Persilangan dengan 2 sifat beda Dimana ciri-cirinya Yang pertama, yaitu persilangannya dengan memperhatikan 2 sifat beda Yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 Masing-masing berjumlah 4 Yaitu bisa dengan menggunakan rumus 2 pakat N Yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh 2 macam sifat genetiknya Yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2-nya Yaitu pada keturunan keduanya Ini ciri-ciri dari persilangan dihibrid Nah sekarang, bagaimana menentukan jumlah dan macam gamet pada persilangan Mendel Coba kita lihat Jumlah gamet itu memiliki rumus 2 pangkat N Dimana N-nya ini adalah jumlah heterozygon Masih ingat ya, heterozygon Yaitu pasangan gen yang tidak sejenis atau yang berbeda Pasangan gen yang berbeda Itu namanya heterozygon Contohnya nih B besar, B kecil K besar, K kecil Disini ada 2 sifat beda Yaitu B dan K Disitu ya, contohnya Misalkan, B ini misalkan untuk biji bulat B besar, biji bulat Oh berarti B kecilnya kebalikannya Biji kisut Berarti B besar ini sifatnya dominan B kecilnya ini sifatnya resesif Nah ini pasangan gen dengan alal yang berbeda B besar, B kecil Maka ini termasuk Heterozygon Heterozygon Kita lihat lagi K besar, K kecil K ini misalkan untuk warna kuning Berarti K kecilnya kebalikannya Yaitu warna hijau Misalkan K besar ini bersifat dominan K kecil bersifat resesif Ini juga berbeda nih Sehingga K besar dan K kecil Ini termasuk Heterozygon Nah berarti ada berapa nih heterozygonnya Ada 2 ya Yaitu B besar, B kecil Dan K besar, K kecil Sehingga Untuk jumlah gametnya Itu 2 pangkat N Berarti 2 pangkat 2 Karena jumlah heterozygonnya Disini ada 2 Berarti 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Berarti ada 4 jumlah gamet Paham ya anak-anak ya Nah sekarang Kita lanjut ke cara menentukan macam gametnya Dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil Masih ingat ya Pada saat pembentukan gamet Itu terjadi secara meiosis ya Berarti akan menghasilkan setengahnya Setengah Ya Jumlah Jumlah Kromosomnya itu setengahnya Berarti kalau B besar, B kecil Setengahnya Itu bisa B B besar Dan Satu laginya B kecil Jadi setengahnya ya Untuk Gen gamet pada Gen B besar, B kecil Pasangan gen B besar, B kecil Nah terus kita lihat Untuk K besar, K kecil Ini juga sama Setengahnya juga Berarti disini Ada gen K besar Dan ada gen K kecil Ya Ini nanti B bisa berpasangan dengan K besar B besar juga bisa berpasangan dengan K kecil Begitu pun juga dengan B kecil Bisa berpasangan dengan K besar Bisa juga berpasangan dengan K kecil Ya Sehingga Apabila B besar berpasangan dengan K besar Maka akan menghasilkan gamet B besar, K besar Apabila B besar berpasangan dengan K kecil Maka akan menghasilkan gamet B besar, K kecil B kecil berpasangan dengan K besar Maka akan menghasilkan gamet B kecil, K besar Apabila B kecil berpasangan dengan K kecil Maka akan menghasilkan gamet B kecil, K kecil Sampai sini paham ya Untuk gamet ya Jadi gamet itu setengahnya jumlahnya Dan gamet itu karena pembelahan Pada saat proses pembentukan gamet Itu mengalami pembelahan secara meiosis Sehingga gennya itu tidak berpasangan Beda kan dengan Pada genotip pada individu ya Beda ya Kalau ini berpasangan Selalu berpasangan Kalau untuk gamet ini tidak berpasangan Dan jumlahnya setengahnya Misalkan di sini ada 4 Ada 4 gen Maka untuk gamet hanya 2 gen Setengahnya saja Seperti itu Lalu kita lanjut Pada persilangan di hibrit Yaitu adalah persilangan dengan 2 sifat beda Contohnya Ada kacang air cheese berbiji bulat berwarna kuning Di sini sifatnya biji bulat Yang pertama berwarna kuning Yang kedua Berarti di sini ada 2 sifat Ada 2 sifat beda Yang akan kita silangkan Yaitu disilangkan dengan kacang air cheese berbiji kisut Nah ini kebalikannya dari bulat ya Kisut Dan berwarna hijau Ini kebalikan dari kuning Atau contoh yang lainnya Ada sapi bertanduk pendek berambut putih Berarti disini sifat bedanya dari tanduk dan warna rambut ya Disilangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam Contoh Ini contoh persilangan di hibrit Tanaman mangga berbuah besar B besar Ini berarti sifatnya dominan Rasanya asam M kecil M kecil Berarti rasa asam itu bersifat resesit Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil B kecil Ini bersifat resesit ya Dan rasa manis M besar M besar Nah manis ini berarti bersifat dominan Bagaimana keperbandingan keturunannya pada F2 Berarti pada keturunan F2 Apa yang kalian tentukan dulu? Yang pertama Kalian tentukan dulu parental satunya Atau kita singkat dengan P Yaitu induk Parental itu induk ya Disini kita akan menyilangkan tanaman mangga berbuah besar B besar B besar Dan rasa asam M kecil M kecil Berarti genotipnya B besar B besar M kecil M kecil Yaitu Sifatnya besar Dan asam Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil Dan rasa manis Yaitu B kecil B kecil M besar M besar Yaitu kecil Manis Nah ya Paham ya? Terus Kita tentukan gametnya Ingat gametnya berarti Setengahnya ya Gametnya Disini ada B besar M kecil Gamet yang pertamanya ya B besar M kecil Terus Ada B kecil M besar Berarti ini masing-masing hanya satu macam gametnya Ya Karena Disini tidak ada yang Heterozygut ya Sehingga menentukannya Dua Dua Pangkat Nol Yaitu hasilnya kan satu Dua pangkat nol Berarti cuma ambil setengah-setengahnya aja Yaitu B besar M kecil Disini B kecil M besar Seperti itu ya Terus Kita silangkan keduanya B besar M kecil Disilangkan dengan B kecil M besar Maka diperolehlah F1 Yaitu Filial pertama Filial itu keturunan Sehingga dihasilkan Individu baru Dengan Genotip B besar B kecil M besar M kecil Ingat Untuk dominan Yang sifatnya dominan Yaitu dilambangkan dengan huruf besar Itu harus ditulis terlebih dahulu Misalkan ada B besar dan B kecil Maka kita tulis dulu B besar Kemudian baru diikuti dengan B kecil Jadi diingat ya Dominan terlebih dahulu Baru kemudian Nah ini sifatnya Besar Dan Manis Jadi diperoleh keturunan pertama Itu tanaman mangga Berbuah besar Dan berasa Manis Seluruhnya Keturunan pertamanya Berarti berjumlah 100% Berbuah besar Berasa manis Nah sekarang bagaimana Untuk menentukan Keturunan keduanya F2 nya Untuk mendapatkan F2 Yaitu F1 harus disilangkan Dengan sesamanya F1 nya tadi B besar, B kecil, M besar, M kecil Disilangkan dengan sesamanya Berarti dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil Ini nanti F1 tadi Kita disebut sebagai P2 Atau parental kedua Ini disilangkan dengan sesamanya ya F1 disilangkan dengan F1 Kita tentukan gamet ya Disini kalau kita perhatikan Ada Dua Heterozygote ya B besar, B kecil M besar, M kecil Ada dua Berarti kalau dua Pangkat dua Itu sama dengan empat Berarti disini ada Empat macam Gamet Kita pernah lihat Gametnya Ada B besar, M besar B besar, M kecil B kecil, M besar B kecil, M kecil Begitu pun sama Parental yang satu lagi Ini juga sama Gametnya ya Nah Setelah kita mengetahui Macam-macam gametnya Terus Kita tentukan F2 nya Nah Bagaimana cara menentukan F2 nya Ini kalau kita pakai persilangan Ini rada ribet ya Pakai persilangan Pakai garis tuh Rada ribet Jadi Cara menentukan F2 nya Kita menggunakan Diagram papan catur Untuk memudahkannya Ya Seperti ini Diagram papan caturnya ya Nanti Hasil keturunan yang dihasilkan Itu ada 16 macam ya Ada 16 macam genotip Kita tentukan dulu Ini lambang untuk Gamet betina Dan ini lambang untuk Gamet jantan Kita masukkan dulu Gamet-gametnya ya Jadi ada B besar M besar B besar M kecil B kecil M besar Dan B kecil M kecil Kita masukkan gamet Macam-macam gametnya Kita lihat Kolom yang pertama Ini apabila disilangkan B besar M besar B besar M besar Maka akan diperoleh Seperti ini Ya Keturunannya Genotipnya ya Kita lihat Yang kedua Kolom yang kedua Kotak yang kedua ya Ini antara B besar M besar Disilangkan dengan B besar M kecil Maka akan diperoleh Genotip seperti ini Kotak yang ketiga B besar M besar Disilangkan dengan B besar M besar Nah Diperoleh seperti ini Kolom empat B besar M besar Disilangkan dengan B besar M kecil Yang kelima B besar M kecil Disilangkan dengan B besar M besar Yang keenam B besar M kecil Disilangkan dengan B besar M kecil Yang ketujuh B besar M kecil Disilangkan dengan B kecil M besar Nah Tuh Yang keelapan B besar M kecil Disilangkan dengan B kecil M kecil Dan seterusnya ya, bisa ya Tinggal digabung-gabungkan aja Tinggal untuk sifat dominan ditulis terlebih dahulu Jadi nanti ada 16 macam genotip yang dihasilkan pada F2-nya Sekarang bagaimana cara menentukan perbandingan fenotipnya Nah, kita lihat perbandingan fenotipnya Yang pertama, yaitu ada buah besar dan manis Ini berjumlah 9 Sebelah kita perhatikan ya, kita hitung ya Berjumlah 9 benar nggak? Besar dan manis Besar itu dilambangkan dengan B besar Manis itu dilambangkan dengan M besar Kalau dominan itu sifatnya kuat Jadi resesit juga akan tertutup Yang muncul adalah dominan Kita perhatikan yang depannya B besar dan M besar Nih ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah, benar Berarti ada 9 jumlahnya ya Berbuah besar dan rasanya asam Berbuah besar dan rasanya asam Besar itu B besar Asam itu M kecil Ya M kecil asam itu Berjumlah 3 B besar dan M kecil Nah, ini ya Nah, ini ya Satu Dua Satu lagi Tiga Nah, betul ya Yang ketiga Kecil Berbuah kecil Dan berasa manis Kecil itu B kecil Kalau B kecil Pasti berpasangannya dengan B kecil ya Supaya muncul Sifat Kecil Gitu B kecil B kecil Berasa manis Berarti M besar Bisa berpasangan dengan M besar lagi Bisa juga berpasangan dengan M kecil Karena manis ini Sifat Dominar Saya cari yang B kecil B kecil Di sini Nah, di sini ya Satu Dua Tiga Ya Tiga Nah, sekarang Yang bersifat kecil Dan asam Kecil ini Berarti pasti B kecil B kecil Dan asam ini Pasti M kecil M kecil Nah, ini jumlahnya Cuma satu Yaitu ada pada Kotak nomor 16 Ya Jadi, kalau kita tulis Perbandingannya Sembilan Banding tiga Banding tiga Banding satu Ya Kalau dijumlahin Semuanya Ini totalnya Ada 16 Nah, ini Perbandingannya Sifatnya Tetap ya Sama Ya Setiap persilangan di hibrid Perbandingannya Yaitu Untuk fenotipnya Yaitu Sembilan Banding tiga Banding tiga Banding satu Dimana yang sembilan ini Kamu ingat Ini adalah Sifat dominan Ya Yang tiganya ini adalah Sifat yang gabungan Ya Dominan Dan Esesif Yang tiganya juga sama Gabungan juga Dominan dan Esesif Yang satunya ini Adalah Sifat yang Esesifnya Yang muncul Seperti itu Ya Nah, sekarang bagaimana Menentukan perbandingan Genotip Kita lihat Macam genotipnya Ya Pertama Ada B besar B besar M besar M besar Nih Pada Kotak nomor Satu ya Ini jumlahnya juga Jumlahnya satu B besar B besar M besar M kecil Ini jumlahnya dua Yaitu pada kotak nomor dua Dan pada kotak nomor lima Ya Dua dan lima Ya B besar B kecil M besar M besar Ini juga sama Berjumlah dua Yaitu pada kotak nomor tiga Dan pada kotak nomor sembilan B besar B kecil M besar M kecil Jumlahnya empat Yaitu pada kotak nomor empat Nomor tujuh Nomor sepuluh Dan nomor tiga belas Ya Jumlahnya ada empat Terus B besar B besar M kecil M kecil Ini jumlahnya satu Ya Yaitu pada kotak nomor enam B besar B kecil M besar Maaf B besar B kecil M kecil M kecil Ini jumlahnya ada dua Yaitu pada kotak nomor delapan Dan pada kotak nomor empat belas B kecil B kecil B kecil B kecil M besar M besar Ini jumlahnya satu Yaitu pada kotak nomor belas Yaitu pada kotak nomor belas Yaitu pada kotak nomor belas Jumlahnya satu Yaitu pada kotak nomor belas Yaitu pada kotak nomor belas Yaitu pada kotak nomor belas Yang jumlahnya ada sembilan macam genotip Yaitu pada kotak nomor belas Nah dari perbandingan ini bisa kita simpulkan ya Kalau kamu perhatikan Yang memiliki genotip homozygote Itu jumlahnya pasti satu Homozygote Coba kita lihat Homozygote nih B besar B besar M besar M besar Homozygote ya Jumlahnya satu Ini juga B besar B besar M kecil M kecil Homozygote juga Jumlahnya satu Ya B kecil B kecil M besar M besar Jumlahnya satu B kecil B kecil M kecil M kecil Jumlahnya satu Apabila heterozygote Nah heterozygote juga kita bagi menjadi dua Ada heterozygote sempurna Berarti dua-duanya heterozygote nih Jumlahnya empat Kita lihat Yang sempurna ini B besar B kecil M besar M kecil Jumlahnya empat Apabila heterozygotenya sebagian Kita lihat disini contohnya B besar B besar Ini homozygote M besar M kecil Ini heterozygote Berarti dia hanya sebagian saja Heterozygote nya Maka jumlahnya dua Ini juga sama Dua Yang lainnya dua Sampai sini Paham? Anak-anakku sekalian Untuk persilangan di hibrid Nah Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Penerapan Ini Kelainan-kelainan Pada Persilangan Sampai sini dulu Video pembelajaran kali ini Mudah-mudahan Apa yang ibu sampaikan Bermanfaat untuk kalian Dan bisa dipahami oleh kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat weres Jangan Like Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.